Nah, aku ketemu nih sekarang nih, Cushion untuk kulit berminyak. Berarti ini memang cocok untuk kulit yang berminyak. Hai, Ibeauties! Kembali bersama aku, Christy. Di video kali ini, seperti yang kalian baca di judulnya, aku mau nge-review salah satu produk terbaru dari brand kecintaan aku, yaitu Eminar Cosmetics. Dan aku penasaran banget, I'm so excited buat nyobain Cushion terbaru mereka. Waktu aku tau mereka mau nge-review Cushion, aku langsung cek di Shopee, dan aku langsung beli, karena aku takut kehabisan. Jadi, Cushion baru Eminar ini, mereka punya 3 shade. Yang pertama, light, medium, dan caramel. Dan inilah hasil swatchesnya, dan ini aku ambilnya di Instasory-nya Kak Abel. Waktu itu di Instasory, bisa aku capture. Abel, aku izin ya untuk ambil ini. Dan karena kulit aku selalu matang, jadi aku belinya yang paling gelap, yaitu yang caramel. Karena menurut aku, kalau beli suatu produk foundation, BB Cream, atau Cushion itu, menurut aku ya, aku lebih suka yang warnanya lebih gelap dari kulit aku, daripada yang lebih keras. Dan dirinya, aku mau memutuskan untuk beli yang caramel. Eh, tapi sebelum kalian lebih lanjut nonton video aku, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube aku, karena itu sangat bermanfaat buat aku. Dan supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya, jangan lupa turn on the notification bell di bawah. And I want to emphasize that this is not a sponsored video, jadi ini biur aku emang kepo sama cushion-nya, jadi makanya aku beli. Jadi, video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, aku bakal kasih first impression, dan yang kedua, aku bakal kasih review mengenai cushion ini. So, ya, without any further ado, let's get started. So, ya, welcome to my bad fan. Nah, di sini jadi aku baru pake primer dan alis, dan aku mau update sedikit di sini mengenai LIS extension aku, yang aku lakuin di Vize Browest. Jadi, ini udah seminggu dari aku kemarin extension, dan sekarang hasilnya masih bagus banget. Yang rompok itu kayak baru sedikit banget, jadi aku rekomendasiin ini. Kalau misalnya kalian mau LIS extension juga, kalian bisa cek di dalam video description aku. So, ya, without any further ado, let's get started to the first impression. First impression aku liat packaging-nya ini super emina banget, karena seperti biasa, mereka warnanya pink, dan di sini ada shade-nya. Aku pilihnya yang shade 03, dan aku cukup penasaran sih sama hasilnya, karena aku tahu mereka ngelakuin cushion, aku langsung cepet-cepet cat di Shopee, karena aku takut kehabisan. Dan kalian kalau misalnya mau beli ini juga ada di store-nya, yang ada di mall-mall, yang aku tahu kemarin kokas, ini udah ada di kokas, jadi kalau kalian mau cari, kalian bisa cari di sana. Kita liat. Oke, aku mau langsung coba. Gila, ini sekali aku pencer aja udah sebanyak ini, guys, keluarnya. Mari kita coba. Anyway, ini padahal aku pakenya yang shade yang paling bawah, tapi merasa sih masih agak keterangan di muka aku. Dan ini asur aku agak susah di-blend, tapi capatagenya lumayan nih. Coba kalian lihat. Dia lebih cenderung kayak matte gitu loh hasilnya. Nah, jadi begini aku udah selesai makeup, dan sekarang kita lanjut ke reviewnya. Dari packaging-nya, aku suka banget, karena aku emang suka warna pink, jadi ini kayak look so girly-girly gitu deh, pokoknya emina banget lah ya pokoknya. Oh, aku ngerti sekarang. Jadi, cushion ini emang memberikan efek lebih cerah, sekaligus melindungi kulitmu dari sinar UV. Dengan setekstur yang ringan, dan mengandung oil absorber, rasakan kulit dewy matte sepanjang hari. Nah, aku ketemu nih sekarang nih, cushion untuk kulit berminyak. Berarti ini memang cocok untuk kulit yang berminyak, karena dia ada mengandung oil absorber-nya, dan aku juga ngerasain di kulit aku, dia lebih ke matte daripada ke dewy. Dan emang dia punya efek untuk mencerahkan. Makanya, walaupun warnanya ini caramel, which is yang warna yang paling tua, tapi dia tetap ada efek lebih cerah. Dan kalau pertama kali ditaruh di muka, itu emang rasanya kayak keterangan gitu. Tapi, kalau misalnya udah di-blend bener-bener, dia bakal nyatu sama warna kulit kita. Dan kalau aku pribadi, aku nggak nyaranin ini untuk kulit yang kering, karena kan aku tipenya kulitnya kombinasi. Bagian t-zone aku kan sering berminyak, dan ini jadinya efeknya bagus banget, kalau bisa pakai cushion ini. Tapi, di bagian sini, ini, we just ini yang bagian yang aku, emang paling sering kering di daerah bibir, itu nggak bagus banget hasilnya. Dia jadi kayak agak-agak nge-cracking gitu. Nah, itu bisa kalian lihat, di situ agak cracking, dan susah banget untuk di-blend. Aku udah coba berkali-kali, tapi dia gagal. Nah, untuk harganya sendiri, menurut aku ini harganya masih cukup affordable buat anak-anak sekolah, karena harganya Rp126.000, which is itu menurut aku masih harga yang cukup murah untuk sandals sebuah cushion. Dan untuk ketahanannya sendiri, Emina tidak mencantumkan berapa jam ini bisa tahan, dan aku juga nggak bisa infoin langsung ke teman-teman semua, jadi ini tahanannya berapa lama. Tapi aku bakal tulis ketahanannya di description box, jadi kalian jangan lupa juga untuk cek description box, aku bakal tulis tentang ketahanannya. I think that's all from me. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. See you in the next video, and have a good day beauties. Bye-bye! Bye-bye! Siap. Terima kasih.